Terima kasih Terima kasih Pada tahun 2006 di pinggiran kota Astinapura, seorang wanita bernama Arimbi terlihat menahan sang suami untuk pergi. Tapi pria bernama Pandi itu tidak menghiraukan Arimbi sama sekali. Dia berusaha untuk meminta maaf sekaligus memberikan sebuah kotak berisi benda pusaka tanpa menjelaskan apa kegunaannya. Pada tahun 2006 di pinggiran kota Astinapura, seorang wanita bernama Arimbi terlihat menahan sang suami. Astin membutuhkan Arimbi di rumah. Mendengar perkataan Rati, Arimbi tidak bisa berbuat apapun karena menurutnya tempat ini adalah yang paling aman untuk melindungi anaknya yaitu Yuda dari kelompok kurawa atau sosok yang jahat. Tapi baru saja Arimbi mengatakan hal tersebut, secara tiba-tiba beberapa orang misterius datang. Demi melindungi Yuda, Arimbi pun menyuruh Rati untuk segera pergi bersama Yuda sedangkan dirinya akan menghadapi mereka. Tapi Rati yang menolak malah membuat Arimbi pingsan lalu mencoba menghadapi orang-orang jahat itu sendirian. Mau apa kamu? Serahkan. Benda tak berguna. Sudah aku buang. Belum lama ketika Rati mencoba melawan mereka, Arimbi datang untuk menolong. Tapi sayangnya Rati memilih untuk mengorbankan dirinya agar sang kakak dan juga Yuda bisa pergi dari sana. Dari pertarungan itu, rumah Arimbi akhirnya terbakar. Dia kemudian mencoba untuk menahan pintu dan menyuruh Yuda untuk kabur sendirian. Tapi Yuda menolak sampai tiba-tiba kotak misterius yang diberi oleh sang suami mengeluarkan cahaya dan memberikan pertolongan dengan membawa keduanya pergi dari sana. Beberapa waktu setelah itu, media mengabarkan bahwa warga kota dihebohkan dengan jatuhnya meteor ke kota Astinapura. Setelah peristiwa tersebut, tiba-tiba saja muncul wabah penyakit yang membuat ribuan manusia tewas. Dan bukan hanya itu, dunia terlihat mencekam karena teror pembunuhan berantai. 15 tahun kemudian, film kembali berfokus kepada Yuda yang sudah tumbuh dewasa. Ternyata kabur dari sosok jahat bahasan tahun silam bukan menjadikan hidup Yuda menjadi enak. Justru di hari itu, dirinya baru saja dipecat gara-gara dituduh telah melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada rekan kerja. Hal hasil, Yuda pun harus pulang dan membawa uang pesangon yang jumlahnya tidak seberapa itu. Ini bukan soal duit loh. Bukan, sama sekali bukan soal duit. Di duluan yang dorong gue, kenapa gue yang minta maaf? Soalnya gue udah gak habis bantu lo lagi. Ini pesangon lo. Selain itu, kondisi sang ibu juga memprihatinkan. Setelah insiden pertarungan di malam itu, Arimi menjadi gila dan seringkali membuat keributan hingga para warga menjadi resah. Lalu, karena dirinya seringkali telat bayar selah rumah, si pemilik pun memberikan waktu tiga hari untuk menyelesaikan masalah ini atau kalau tidak Yuda harus pergi dari rumahnya. Pada kesakan harinya, setelah membantu sang ibu mandi dan juga membuatkan sarapan, Erlangga yang tak lain adalah sahabatnya memberikan kabar bahwa hari ini dirinya akan menyelaksanakan wisuda. Nah, karena kebetulan Yuda sudah tidak memiliki pekerjaan, Erlangga pun menyuruh sahabatnya itu untuk menjadi fotografer pribadinya nanti. Ketika Yuda sampai di sana dan acara baru saja dimulai, Yuda langsung ambil posisi untuk mengambil gambar terbaiknya. Tapi, ketika Agni salah satu dari lulusan terbaik universitas tersebut memberikan sambutan, tiba-tiba... Berikutnya adalah sambutan dari Agni... Perjuangan kita yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dari kejadian itu, Erlangga pun tewas di tempat. Semua orang yang ketakutan lalu memilih untuk kabur, sedangkan Yuda berusaha mengejar si pelaku. Tidak terima temannya dibunuh, Yuda berusaha mengalahkan pria bertopeng itu. Tapi sial, kekuatannya tidak sebanding yang akhirnya membuat Yuda pingsan dan orang-orang membawanya pulang ke rumah. Tidak butuh waktu lama, Yuda pun siuman dan untungnya luka yang dia terima tidak terlalu parah. Lalu dari berita televisi, Yuda mendengar kesaksian dari Profesor Arya yang mengatakan bahwa pelaku mungkin salah satu dari geng Kurawa. Sosok jahat dan sangat kuat yang selama ini ditakuti keberadaannya oleh sang ibu. Setelah melihat berita itu, Yuda langsung pergi ke rumah duka untuk mengucapkan belasungkawa kepada orang tua Erlangga. Ketika Yuda sedang mengenang kebersamaannya dengan Erlangga, tidak lama kemudian Profesor Arya datang. Mengingat ibunya pernah membicarakan hal tentang Kurawa, Yuda pun memberanikan diri untuk bertanya. Tidak pakai basa-basi di hari itu juga, Yuda langsung pergi ke rumah Prof Arya yang talain ayah dari Agni. Di sana dijelaskanlah bahwa Pandawa, Kurawa, Raksasa, dan Dewata memang nyata dan ada di sekitar tahun 3000 Masehi. Mereka ini sama seperti kita, cuman bedanya mereka punya koneksi kepada dunia para dewa. Menurut Prof Arya, karena Erlangga memiliki sifat yang baik hati, kemungkinan dia adalah salah satu dari keturunan Pandawa. Maka dari itu Kurawa datang membunuhnya. Nah mendengar itu, Yuda pun berspekulasi kalau mungkin ibunya juga seorang Pandawa. Maka dari itu Kurawa mengambil ingatan sang ibu dan membuatnya menjadi gila. Selesai mendapatkan petunjuk dari Prof Arya, Yuda kembali lagi ke rumah keluarga Erlangga untuk mengembalikan barang-barang milik Erlangga yang pernah ia pinjam. Tapi baru saja Yuda masuk ke kamar, tiba-tiba Agni menyusulnya. Di sini, Agni berpikir kalau Yuda sedang mencari petunjuk untuk menemukan si pelaku, makanya Agni berniat untuk membantu. Sayangnya, Yuda tidak terlalu mempercayai Agni, jadi dia menyuruh wanita itu untuk pulang. Tapi ketika Agni berkata akan memberikan peta penyebaran kelompok Kurawa kepadanya, Yuda pun langsung terdiam yang tandanya dia setuju untuk bekerja sama. Bersama dengan Agni, Yuda pun berusaha mencari sesuatu dan diambillah buku bertuliskan Aksara Jawa. Yuda kira itu cuma buku biasa, tapi ketika dibuka ternyata masih ada buku kecil di dalamnya. Dan di dalam buku tersebut ada satu tempat yang mereka kenal sehingga keduanya langsung pergi ke tempat itu. Ternyata di tempat itulah Yuda bisa melihat beberapa kelompok Kurawa datang. Nah ketika Yuda dan Agni akan pergi, sialnya mereka ketahuan hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Terjebak di sebuah gang, Yuda dan Agni berusaha melawan mereka dengan sekuat tenaga. Namun karena kalah jumlah, keduanya kalah dan hampir terbunuh sampai tiba-tiba pria berpanah menyelamatkan mereka. Setelah berhasil mengalahkan orang-orang Kurawa, pria itu pun kemudian membawa Yuda dan Agni ke markas dibantu oleh sang adik. Sesampainya di markas, si pria langsung meminta ibu angkatnya untuk mengobati luka di tubuh Yuda. Lalu karena Agni masih bertanya-tanya, dia pun segera memperkenalkan diri. Jadi cok, pria ini adalah Danan Jaya dan adiknya Gege. Mereka adalah kelompok Pandawa yang sudah menyelamatkan Yuda saat perkelahian di kampus waktu itu. Lalu yang sedang mengobati Yuda adalah Ibu Meripat, seorang Kurawa yang memilih menggunakan kekuatannya untuk menolong orang bukan seperti yang lainnya. Selain memperkenalkan diri, Danan Jaya berkata telah menyimpan data-data lengkap mengenai Pandawa dan Kurawa yang selama ini tidak pernah terungkap. Dia juga mengaku menjadi sahabat dari Erlangga dan selama ini menjalankan sebuah proyek yang diberi nama Satria Dewa. Lalu karena Yuda, Agni, dan temannya Agni yaitu Queen belum paham apa yang dimaksud oleh Danan Jaya, Gege pun menunjukkan sebuah video yang dibuat oleh Erlangga untuk menjelaskan semuanya. Dalam video itu, Erlangga berkata bahwa di penghujung tahun 2022 akan terjadi kiamat. Yang dimaksud kiamat adalah kebangkitan Kurawa dan kehancuran Pandawa. Pada ribuan tahun yang lalu sempat terjadi perang saudara antara kelompok Pandawa dan Kurawa. Perang ini sengaja dibuat untuk membersihkan semesta dari orang-orang yang serakah. Maka dari itu Dewa Ta memilih Pandawa sebagai pemenangnya. Namun Aswatama yang tak lain adalah panglima terakhir Kurawa tidak menerima kekalahan itu. Dia mencoba membunuh kelompok Pandawa menggunakan senjata mematikannya yang disebut Narayanastra, tapi pada akhirnya semua itu digagalkan oleh Dewa Ta. Selain itu dia juga dihukum. Kekuatannya yang berbentuk permata dicabut lalu dikurung pada dimensi patalah sampai akhir jaman. Tapi pada 15 tahun yang lalu, tepatnya ketika sebuah meteor jatuh di kota Astinapura, Erlangga menduga bahwa meteor itu adalah permata yang sengaja dijatuhkan oleh Dewa Ta untuk membuka kembali perang. Semua itu terbukti dengan kebangkitan kelompok Kurawa. Berbagai masalah juga muncul seperti kerusakan alam, korupsi, wabah penyakit yang tidak kunjung berhenti, dan juga tewasnya Pandawa-Pandawa terbaik demi kebebasan Aswatama. Lalu diketahui juga, untuk menghambat Kurawa, pemerintah sempat membuat kelompok pelindung Pandawa. Tapi sialnya kelompok itu ditentang oleh pejabat bergen Kurawa dengan berbagai alasan. Para pejabat itu bahkan membunuh kelompok pelindung dan membiarkan kelompok Kurawa bebas mencari Pandawa terbaik untuk kebebasan Aswatama. Keberadaan Bang Yuda dan Kak Nidik Cafe tadi memancing mereka. Ya lo mau ngapain lagi gue tanya sekarang? Hah? Terus kalian ngapain bengong aja? Lo pikir gue nggak? Merasa khawatir, Agni mengantar Yuda kembali ke rumahnya untuk memastikan keadaan Arimbi yang pasti memiliki gen Pandawa. Tapi sesampainya di sana rumah tersebut ternyata sudah dibongkar oleh pemiliknya dan Yuda sangat marah karena perjanjian dia masih memiliki waktu dua hari untuk melunasi Tunggakan. Namun sialnya, di sini sepemilik tidak mau tahu dia tetap mengusir Yuda sekaligus memberi surat yang ditulis oleh Arimbi. Karena di surat itu tertulis alamat tempat tinggal Yuda dulu, Yuda, Agni, dan Queen langsung ngetewek ke sana. Seingkatnya, sampai di sebuah jembatan mereka memutuskan untuk jalan kaki dan Yuda sedikit menceritakan tentang masa lalunya. Tidak lama kemudian, terdengar suara tembakan yang membuat Queen lari ketakutan. Sedangkan Yuda dan Agni segera masuk untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Arimbi berada di tempat itu dan suara tadi adalah suara tembakan yang kini mengenai perut Arimbi. Merasa situasi sedang tidak aman, Arimbi mengajak Yuda dan Agni untuk kabur. Tapi sialnya, pria bertopeng itu berhasil menghalangi mereka. Menggunakan kekuatannya, pria bertopeng memaksa Arimbi untuk memberikan benda yang ia inginkan. Tapi karena Arimbi enggak dan berusaha untuk menyerang balik, alhasil si pria pun langsung mengarahkan kekuatannya sampai membuat Arimbi sekarat. Dari pertarungan itu, Arimbi pun menjadi korban. Tapi sebelum pergi, Arimbi menyuruh Yuda untuk mengambil sebuah kotak yang ia kubur bersama tali pusar Yuda. Arimbi juga berpesan agar Yuda menyimpan benda itu dengan baik dan jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Ibu ada peninggalan. Buatmu. Jangan jatuh ke tangan siapapun. Seingkatnya, setelah mengubur sang ibu dengan layak, Yuda langsung mengambil benda yang dimaksud. Dan benda itu adalah pusaka Brajamusti. Menurut Danan Jaya, benda itu diberikan secara turun-temurun oleh keturunan Gatot Kaca. Berarti Yuda memiliki gen spesial itu Gatot Kaca, seseorang yang dipilih untuk melindungi semua Pandawa. Nah, setelah mengetahui itu, mereka memutuskan untuk kembali ke markas dan mencari tahu kegunaan benda tersebut. Melihat ada aksara Jawa di dalamnya, Gage menyuruh Yuda untuk membaca karena dia berpikir tulisan itu adalah mantranya. Tapi karena tidak terjadi apa-apa, mereka pun menyerah. Namun beberapa saat kemudian, ketika Yuda sedang mengobrol dengan Danan Jaya, Gage berteriak karena pusaka Brajamusti bereaksi setelah tidak sengaja terlempar. Melihat dan menyadari benda itu butuh sebuah benturan, Yuda berinisiatif untuk memberikan pukulannya. Cuman, saat Yuda melakukan hal tersebut, benda itu malah tidak memberikan efek apa-apa. Dan karena tidak kunjung menemukan cara mengaktifkan pusaka itu, Danan Jaya mengajak mereka ke sebuah candi dan berpikir di tempat itu leluhur Yuda mungkin bisa membantu mengaktifkannya. Ternyata apa yang dikatakan Danan Jaya adalah benar. Ketika Yuda mulai memukul pusaka Brajamusti, benda itu langsung bereaksi dan kekuatannya masuk ke tubuh Yuda. Masalahnya Yuda belum bisa mengontrol kekuatan dasyat itu, makanya Danan Jaya kembali turun tangan dengan sengaja memanah Yuda hingga kekuatan getot kaca itu pun bisa dikendalikan. Di malam harinya, Agni dan Gigi berusaha merawat Yuda yang mengalami demam karena tubuhnya beradaptasi dengan kekuatan getot kaca. Di waktu yang sama, Danan Jaya memutuskan untuk kembali melanjutkan proyek Satria Dewa, karena dia pikir walaupun Erlangga sudah tidak ada, tapi ada Yuda sebagai keturunan getot kaca yang siap membantu menyinggirkan Aswatama dari dunia ini. Hari demi hari, anggota Kurawa semakin banyak dan mereka siap menyambut Aswatama yang akan bebas dari kurungan. Si pria bertopeng juga kemudian pergi ke dimensi patala untuk memberikan jiwa-jiwa Pandawa yang sudah ia tangkap. Selain itu, dirinya juga mempersembahkan sebagian kekuatan permata merah yang ada di dahinya hingga membuatnya jatuh pingsan. Sesaat kemudian, datang seorang pria yang sering dipanggil Becheng. Ternyata dia diutus untuk mengambil pusaka peraja musti dan juga jiwa milik Yuda. Duhal itulah yang nantinya akan digunakan untuk membuka gerbang agar Aswatama keluar dari penjara. Dan jika Becheng berhasil melakukannya, Aswatama akan menjadikan Becheng sebagai pangliuma Kurawa yang tidak pernah terkalahkan. Singkat cerita, pada keesokan harinya, televisi mengabarkan bahwa kembali terjadi pembunuhan misterius dan korban adalah seorang atlet lari. Demi mencari tahu siapa pelaku dari pembunuhan ini, Yuda, Agni, dan Dananjaya menyambar menjadi anggota Inavis. Dan setelah sampel sudah didapatkan, Dananjaya langsung melakukan tes dan korban diketahui adalah gen Pandawa. Tapi masalahnya di sini adalah pelaku juga bergen Pandawa. Mengetahui masalah itu, mereka masih tidak percaya. Maka dari itu, untuk membuktikan semua ini, Yuda, Agni, dan Dananjaya langsung melacak lokasi terakhir dari pelaku. Di gedung terbengkala yang diduga tempat persembunyian si pelaku, mereka berusaha mencari petunjuk dan Agni menemukan sebuah tas. Ketika ditanya isinya apa, Agni tidak mau menjawab. Sampai kemudian Dananjaya datang dan bilang kalau Gigi berhasil mengetahui biodata si pelaku yang memiliki nama Pandega Perkasa. Mendengar nama itu, Yuda langsung membuka tas tersebut dan ditemukanlah foto mendiang Arimbi. Lalu, karena teman-temannya belum mengetahui ini, Yuda pun berkata kalau Pandey adalah ayah kandungnya sendiri. Sepulangnya dari gedung terbengkalai, Agni pulang ke rumahnya karena Natan, pria yang selama ini menyukainya berniat untuk meminang. Tapi karena Agni masih ragu, dia pun tidak memberikan jawaban apapun. Semakin cepat ada jawaban, semakin baik. Saya belum bisa kasih jawaban. Lalu, selepas orang tua Natan pulang, Yuda datang untuk bertemu dengan Prof. Arya. Tapi di sini Natan malah salah paham. Dia pikir keraguan dari Agni gara-gara hadirnya Yuda. Maka dari itu, Natan langsung memukul Yuda, lalu membatalkan niatnya melamar Agni. Karena masalah Natan baginya tidak terlalu penting, Agni pun segera mempertemukan Yuda dengan sang ayah. Dan ketika Prof. Arya mendengar pengakuan Yuda tentang semua masalah ini, beliau langsung mengecek mereka untuk masuk ke ruang pribadinya, di mana banyak tersimpan benda-benda pusaka yang sangat dijaga keberadaannya. Tujuan Prof. Arya mengajak Yuda ke ruangan itu adalah untuk menunjukkan sebuah buku yang mengatakan bahwa Aswatama akan bebas setelah mengumpulkan 100 jiwa Pandawa. Tapi di sini Prof. Arya masih belum percaya kalau hal itu akan segera terjadi sebelum ketika Arya menunjukkan pusaka beraja musti kepadanya. Sesaat setelah Yuda menunjukkan benda itu, Prof. juga menunjukkan sebuah pusaka yang katanya bisa melindungi Agni. Tapi ketika Agni memegang pusaka tersebut, tiba-tiba dia malah jatuh pingsan. Sayangnya, ketika Yuda ingin membawa Agni ke rumah sakit, di waktu yang sama pula dia mendapatkan kabar kalau markas telah diserang oleh geng Kurawa. Secara otomatis, Yuda pun bimbang, tapi karena Prof. Arya menyuruhnya untuk menolong mereka saja, alhasil dengan terpaksa Yuda pergi meninggalkan Agni yang masih tergeletak tidak berdaya. Ibu! Bang Yuda cepetan ke sini, Gigi butuh bantuan Bang Yuda! Ibu! Bang cepetan! Loh tolongin Agni sama ayah di dalam. Cepetan! Dari penyerangan itu, Danan Jaya, Gigi, dan Ibu Meripat akhirnya kalah. Lalu Beceng sebagai pemimpin dari penyerangan ini menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka. Namun ketika hal itu akan dilakukan, Yuda datang di waktu yang tepat dan pertarungan pun kembali dimulai. Berhasil mengalahkan anak buah Beceng, kini giliran Beceng yang menyerang Yuda. Namun karena sekarang Yuda sudah memiliki kekuatan gatot kaca, Beceng harus menerima kekalahannya. Di sini Yuda memaksa Beceng untuk memberitahu siapa bos yang sudah menyuruhnya. Tapi belum sempat Beceng mengatakan apa-apa, orang yang dimasuk pun tiba-tiba datang. Anehnya pria bertopeng ini tidak langsung menyerang Yuda melainkan Beceng. Tapi karena Yuda masih penasaran, dia pun mengajak pria tersebut untuk berduel hingga diketahuilah kalau pria bertopeng yang sangat terasakan ini memanglah pande ayahnya sendiri. Ketika Yuda ingin membunuh pande, tiba-tiba GG mencegahnya karena ternyata pande adalah anggota dari kelompok pelindung Pandawa dan bukan bos dari Beceng. Selain itu, pande juga baru ngah kalau pria di depannya ini adalah Yuda. Karena dulu ketika permata merah itu turun ke bumi, dia pikir Yuda dan Arimbi sudah menjadi korban. Masih merasa kecewa dengan pande, Yuda memilih meninggalkannya dan mencoba menolong Dana Jaya. Tapi Dana Jaya malah menjuruhnya pergi agar kaum Pandawa bisa diselamatkan sebelum terlambat. Menyadari hal itu, Yuda langsung cus ke rumah Prof Arya untuk melihat keadaan Agni terlebih dahulu. Tapi sampai di sana, dia malah melihat Queen tergeletak pingsan. Lalu saat Yuda akan membawanya ke kamar, secara tidak sengaja dia melihat wallpaper HP Queen di mana ada sebuah lambang aneh yang persis sama seperti yang ada di kamar pribadi Prof Arya. Karena merasa curiga, Yuda pun langsung mengecek ruangan tersebut lagi dan ditemukanlah topeng di balik lambang itu. Topeng yang seringkali dipakai oleh bosnya Kurawa alias tangan kanannya Aswatama. Di waktu yang sama ketika Yuda menyadari hal itu, Pandey datang hampirinya untuk mengucapkan maaf dan memberikan penjelasan. Kalau dulu, dirinya dan Prof Arya adalah sahabat dekat. Dia juga lah orang yang telah membantu memotong tali pusar Yuda yang hanya bisa dipotong menggunakan pusaka milik Prof Arya. Kemudian selain itu, Pandey juga mengaku kalau dia sengaja pergi meninggalkan Yuda dan Arimbi karena ingin melindungi mereka dari kejaran Kurawa. Namun naasnya, Kurawa sudah lebih dulu datang dan Pandey mengira keduanya sudah menjadi korban. Ayah mengira, Kurawa-Kurawa itu berhasil mendapatkan Beraja Musti dan membunuh kamu dan ibumu. Setelah menjelaskan itu menggunakan bahasa isyarat, Pandey menunjukkan pusaka Beraja Denta. Pandey mengatakan jika mereka menyatukan dua pusaka itu, maka mereka bisa menembus dimensi patala tempat Aswatama di penjara. Di sisi yang lain, ternyata Agni masih pingsan dengan tangan dan kaki terikat rantai. Ketika dirinya terbangun, Agni akhirnya tahu kalau tangan kanan Aswatama ternyata adalah ayahnya sendiri. Dialah pria bertopeng yang sudah membunuh para Pandawa dan memberikannya kepada Aswatama. Profesor Arya mengaku kalau dulu dirinya dan sang istri memanglah kelompok pelindung Pandawa. Tapi sebagian orang yang memilih untuk berhenti membuat Prof Arya muak hingga berani mengkritik mereka. Tapi ternyata dari apa yang dia lakukan malah membuat kakinya lumpuh dan sang istri meninggal dunia. Nah, alasan Profesor Arya bersekutu dengan Aswatama adalah untuk membalaskan dendamnya selama ini. Di gerbang penjara, Pandai dan Yuda masih berusaha melawan Beceng beserta anak buahnya. Tapi karena Pandai tahu jika Agni sedang dalam bahaya, Pandai menyuruh Yuda untuk menyelamatkan gedis itu sedangkan dirinya akan melawan Beceng sendirian. Dan kini dua pertarungan sengit pun terjadi di waktu yang sama. Walaupun memiliki kekuatan gatot kaca, ternyata Yuda masih kalah-telak dengan Profesor Arya. Di satu sisi, Pandai juga kalah hingga terlempar ke kolam. Di sini, Profesor Arya sangat senang lalu menyuruh Beceng untuk segera menghabisi mereka semua. Tapi tiba-tiba, inilah yang terjadi. Beceng sengaja menghianati Profesor Arya atas dukungan dari Aswatama. Alasannya adalah, Pandawa tidak akan pernah berhak menikmati kemenangan ini, walaupun Profesor Arya sudah memutuskan untuk bergabung. Kemudian setelah menusuk, Beceng juga mencungkil permata merah di dahi Profesor Arya hingga membuatnya sangat sekarat. Membuatnya sangat sekarat, mencungkil permata merah di atas dukungan dari Aswatama. Tapi karena tidak ingin melihat Profesor Arya kesakitan, Yuda pun terpaksa mengabulkan permintaannya. Ayah telah dibutakan. Geram dengan semua ini, Yuda kembali menyerang Beceng. Tapi gara-gara kekuatan dari permata merah itu, Yuda hampir kalah hingga Pandi turun tangan dan menjadi korban. Dengan pisau yang menusuk dadanya, Pandi berpikir dia akan segera mati. Maka dari itu, Pandi menyerahkan pusaka beraja dentak kepada Yuda dan menyuruhnya untuk menggabungkan dua pusaka itu agar kekuatan gatot kaca menjadi utuh dan semakin kuat. Lalu, ketika Yuda berhasil berubah, pertarungan antara Beceng dan Yuda pun kembali terjadi. Ketika Yuda dan Beceng masih melakukan baku hantam, tiba-tiba saja Dananjaya dan Bum Peripat berusaha menolong. Tapi sialnya, berkat kekuatan yang diberikan oleh Aswatama, Beceng tidak mudah untuk dikalahkan. Alhasil, Yuda pun kembali bertarung sengit dengan Beceng. Sampai kemudian Agni yang sudah bebas datang lalu melemparkan pusaka pemberian sang ayah. Pusaka yang sebelumnya dipegang oleh Agni alias panah Narayanastra yang sangat mematikan. Aswatama yang ada di penjara juga musnah begitu saja dan kini Miss Yuda dalam melindungi dunianya sudah selesai. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.